Kreditia Holding Company Kreditia Permainan Air, Restoran, Penjualan Elektronik, Fitness Center dan Spa, Hotel dan Villa Kreditia Holding Company yang diprakarsai oleh Bapak Imade Sudiana SHMSI mengawali bisnis dengan menirikan PT. Raditya Dewata Perkasa pada tahun 1992 PT. Raditya Dewata Perkasa merupakan perusahaan cash dan kredit yang hadir pertama di daerah Sukawati, Kiyanyar Perusahaan yang bergerak di bidang cash dan kredit ini menjual berbagai kebutuhan rumah tangga Mulai furniture, elektronik dan kebutuhan rumah tangga lainnya Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan masyarakat Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun PT. Raditya Dewata Perkasa bertransformasi menjadi perusahaan cash dan kredit yang terbesar Dan saat ini sudah hadir di seluruh kebupatan di Bali Yaitu Giyanyar, Denpasar, Singaraja, Jemberana, Tabanan, Klungkung dan Karangasem Dengan mendirikan kantor pusat di Jalan Raya Canggu No. 17R Sekaligus sebagai kantor pusat Raditya Holding Company Seiring berkembangnya bisnis dan kuatnya pendanaan Hadir unit usaha kooperasi Cahaya Mitra Mandiri Untuk memberikan kesejahteraan pada seluruh karyawan Raditya Holding Company Dibentuklah kooperasi warga Raditya Sejahtera Atau yang disingkat dengan Waras Dengan berbagai benefit yang diberikan Waras Kesejahteraan karyawan pun semakin terjamin Selain bisnis cash dan kredit Raditya Holding Company mengembangkan unit usaha Dibidah retail dan grocer dengan nama Dia Mart Raditya Holding Company pada tahun 2009 Mulai merambah bisnis pariwisata Dengan menghadirkan unit bisnis yang bernama Taman Segaramadu Waterpark Taman Segaramadu Waterpark menyediakan warna rekreasi permainan air Kolam sport untuk berolahraga Dan restoran dengan nuansa nusantara dan barbecue Dengan menjaga kualitas pelayanan, wahana dan air Taman Segaramadu Waterpark dapat bertahan sampai saat ini Berkolaborasi dengan sekolah dan klub renang Kini Taman Segaramadu Waterpark juga menjadi pusat pelatihan renang yang cukup berkembang Dengan didukung oleh pelatih yang profesional Untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Raditya Holding Company juga menghadirkan unit usaha Galeri Teknologi yang bergerak dalam bidang penjualan segala macam elektronik Seperti handphone, komputer, laptop, dan CCTV Galeri Teknologi berusaha selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat Untuk kebutuhan masyarakat dengan memberikan kemudahan pembayaran dengan sistem cash dan kredit Raditya Holding Company semakin berinovasi di bidang hospitality industri Pada tahun 2016, dirismikanlah Canggo Avenue Canggo Avenue merupakan kawasan lifestyle yang mengusung konsep A Place to Be Yang menghadirkan berbagai unit bisnis diantaranya Fitness Center dengan fasilitas yang lengkap dan terbesar di Canggo Studio Class, Circuit Training Room, Gym Room, Sauna, Jacuzzi, dan Ice Water Bath Protein Bar dan Spa yang sangat diminati Hadir juga kinoa restoran dan cube bar dengan nuansa arsitektur yang kekinian Sehingga menjadi daya tarik untuk kaum milenial dan instagramable Dengan melihat peluang dan pesatnya perkembangan akomodasi di daerah Canggo Raditya Holding Company mengembangkan diri di bidang jasa laundering Pada Mei 2018, lahirlah unit usaha dengan nama Das Laundry Das Laundry melayani jasa laundering berkapasitas besar Dengan menggunakan mesin yang berkapasitas lebih dari 1 ton perharinya Sehingga Das Laundry bisa menjadi andalan partner bisnis di bidang akomodasi Untuk melengkapi industri hospitality di A Rai Canggo Avenue Raditya Holding Company juga menghadirkan akomodasi untuk para wisatawan Konsep yang terinspirasi oleh alam dan bercita-cita untuk menjadi resort yang lebih sadar lingkungan Serta ingin menciptakan tempat tinggal yang damai Di mana para tamu dapat merasakan indahnya taman yang rimbun Dan pohon-pohon berayun tertiup angin di tengah-tengah pusat pariwisata yang populer Yaitu Canggo Dan pada tahun 2019, hadirlah Rimbun Hotel dan Villa Melihat perkembangan teknologi Raditya Holding Company melahirkan unit usaha pengelolaan keuangan Berbasis digital dengan nama Kooperasi Surya Mitra Mandiri Kooperasi ini sangat cepat berkembang karena didukung oleh sistem digital terkini Hingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dan pengontrol dana di gadget para nasabah Tidak berhenti sampai di sana Dengan kepedulian lingkungan dan mesuper program pemerintah mengenai lingkungan dan energi bersih Raditya Holding Company menghadirkan unit usaha baru yang lahir pada bulan November 2019 Dengan produk unggulan sepeda dan motor listrik Kehadiran produk yang ramah lingkungan, tanpa polusi udara, serta hemat biaya ini Diharapkan mendapat berkontribusi terhadap penjaga lingkungan Bali Tetap asri dan selalu diminati setawan dunia Seiring berkembangnya waktu dan mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat Raditya Holding Company yakin selalu dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Dan menghadirkan unit usaha yang kreatif dan inovatif Sehingga selalu dapat bersaing Raditya Holding yakin bisa Terima kasih telah menonton!